Al-Fatihah Itu langsung dijawab Haya ala salam Kenapa ya Allah Haya ala falah Supaya kamu dapat falah Apa itu falah? Bahagia dan sukses Tadi yang saya perangkan di awal Jadi kalau kita membaca setiap ibadah itu Sebagai bagian jalan kebahagiaan dan kesuksesan Semangat kita sholat Semangat Apalagi paham fikirnya Apalagi mengerti hikmahnya Apalagi kita mengerti Qur'annya Ya Allah nangis Itu kalau sholat itu Ya ayyuhalladina amanu Usta'inu bisabri wassalah Haya orang-orang beriman Kalau sedang ada kesoalan Sedang punya masalah Sabar terima dulu Jangan dikeluhkan Karena masalah itu dihadirkan Bukan untuk menjadikan dirimu bermasalah Supaya engkau ningkat kualitas Supaya kehidupanmu lebih baik lagi Supaya engkau makin teruji Makin kuat Dan tidak mungkin Kata Allah aku menguji Kecuali engkau sanggup mengatasinya Apakah berhenti sampai situ? Tidak Datang kepada aku Minta solusi lewat sholat Kamu sabar terima dulu Saat sholat datang padaku Minta solusi Jadi begitu dipanggil lewat sholat itu Ditunggu kita mau minta apa Baru kita berdiri baca Al-Fatihah Baca Hadis kuncinya mengatakan Ini perjanjian antara aku dengan hambaku Kalau hambaku benar secara ibadahnya Apapun yang ia minta sekarang aku berikan Sepanjang masalah untuknya Itu hadis kunci Aku ciptakan kau itu untuk ibadah Aku ciptakan kau untuk ibadah Artinya kita diciptakan ini memang supaya bahagia Karena ibadah itu pengantar kebahagiaan Kita itu tercipta untuk senang Saking sayangnya Allah kepada kita Kehidupan rumah tangga itu menyenangkan Kerja itu membahagiakan Ini kalau kita larut dalam kesedihan Berarti ada sesuatu yang tidak berjalan dalam kehidupan kita itu Kamu aku ciptakan untuk ibadah Jangan banyak mainnya kata Allah Kalau kamu benar ibadahnya Jangan khawatir tentang rizki Aku bagi dan aku percepat Engkau gak usah Allah mendapatinya Itulah ibadah Kurang apa Allah disitu Dan itu dibuka untuk semua hambanya Itu yang luar biasa Dan itu berjalan di setiap kesempatan generasi Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!